Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Rindiar Channel Oke guys, pada video kali ini Saya akan menceritakan pengalaman saya Waktu vaksin pertama di Taiwan Hari Senin tanggal 8 November 2021 Hari dimana jadwal vaksin pertama kami keluar Kami langsung berangkat Yang langsung diantar sama bos Dengan menggunakan mobil peribadinya Di jadwal kami akan menjalani vaksin Itu mulai dari jam 11 sampai jam 12 Oleh karena itu Karena jaraknya juga tidak terlalu jauh Dari tempat kami bekerja Sekitar beberapa menit saja Jadi kami berangkat Sekitar jam 11 lewat Dan benar saja tidak membutuhkan waktu yang cukup lama Akhirnya kami tiba di tempat vaksin Tempatnya di tengah persawahan seperti ini Sebabnya cukup sederhana Dan setelah kami sampai Dan segera kami masuk Setelah itu Kami langsung disambut oleh pegawai Yang ada di sana Dan langsung kami diarahkan Untuk mengisi formulir Mengisi data diri Dan langsung kami diarahkan Untuk menunggu di diri Untuk vaksin Terima kasih telah menunggu di sini selamat menikmati Dan mohon maaf sebelumnya, pada saat vaksin dilaksanakan, tidak ada gambar karena tidak diporbolehkan untuk mengambil gambar. Setelah vaksin selesai, ini diarahkan untuk istirahat di tempat yang telah disediakan sekitar 10-15 menit untuk memberi reaksi pada vaksin yang masuk di dalam tubuh kita. Terima kasih telah menonton! Dan setelah 15 menit kami istirahat memberikan waktu kepada vaksin, langsung kami pulang dan melanjutkan pekerjaan. Oke guys, tadi kan saya sudah menceritakan bagaimana proses pada saat vaksin itu dilaksanakan, mulai dari berangkatnya sampai selesai. Dan setelah kami pulang, terlebih dahulu di perjalanan kami membeli paracetamol dan sejenisnya lah, karena efek samping daripada vaksin itu sendiri dapat menyebabkan demam tinggi. Katanya, dan benar saja, setelah 12 jam dari vaksin itu dilakukan, tepatnya sekitar jam 11 atau jam 12 malam, itu di badan langsung merasakan reaksinya. Berupa reaksi dingin yang sangat menggigil sampai ke tulang. Padahal sebelumnya itu saya sudah minum Bodrex, tapi tidak mememukan. Itu rasanya tidak bisa dikukirkan dengan kata-kata. Mungkin beberapa jenis vaksin itu berbeda efeknya ya, tergantung dari vaksin itu sendiri dan tergantung bagaimana tahan tubuh seseorang. Dan jenis vaksin yang saya pilih pada saat itu adalah vaksin jenis RZ AstraZeneca atau apa itulah. Dan ternyata vaksin jenis itu merupakan salah satu vaksin yang sangat memberikan efek yang cukup luar biasa kepada siapapun yang vaksinnya. Dan setelah melewati malam, pertama setelah vaksin itu, keesokan harinya itu badan sudah merasakan demam, sakit kepala, berat badan, panas. Nah keesokan harinya itu kan, hari selesai itu rencananya saya ingin tetap masuk kerja seperti biasanya. Tapi setelah sampai di pabrik itu rasanya tidak bisa diukirkan dengan kata-kata. Nah jadi, pada saat itu saya hanya bekerja selama satu jam saja. Dan setelah saya merasa tidak dapat menahan rasa demam, akhirnya saya minta izin pada bos untuk pulang istirahat di rumah. Nah itu kan hari kedua, hari ketiganya itu sudah mulai normal kembali. Oke guys, demikianlah pengalaman vaksin pertama di Taiwan dengan menggunakan vaksin jenis A, Z. Dan mungkin vaksin kedua kita akan membuatkan videonya lagi. Oke, terima kasih telah menonton video kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!